Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Awas kali ini akan menyampaikan makolah syaitan atau ilha sakandari yang berbunyi In arutta ayyakunala ka'izun layafna falatasta'izanna bi'izin yafna Jika dirimu ingin mencari sebuah kebahagiaan yang hakiki Janganlah kamu mengagumkan sesuatu yang bersifat sementara Maksud dari makolah ini bahwa seringkali manusia ingin meraih kebahagiaan yang hakiki Namun dengan cara yang salah Mereka mencari kebahagiaan dunia yang sifatnya sementara Padahal ada kehidupan yang lebih panjang, lebih hakiki Yaitu kehidupan akhirat Karena itu bagi orang-orang yang masih tertipu Mencari kebahagiaan duniawi yang sifatnya sementara Dengan cara dia bekerja keras Dengan cara dia menjadikan dunia sebagai tujuan dalam hidupnya Maka orang-orang yang memiliki orientasi hidup demikian ini Sesungguhnya mencari kebahagiaan yang sesaat Padahal dibalik itu ada kebahagiaan yang hakiki Yaitu kebahagiaan akhirat Jika kita memahami bahwa dunia sementara Kenapa kita harus mengejar sesuatu yang sementara Sementara ada kehidupan yang lebih panjang yang hakiki Yaitu kehidupan akhirat Karena itu kita harus bisa merubah Menset kita Orientasi hidup kita Dari mengejar kebahagiaan yang sempatnya duniawi Kita ubah menjadi kehidupan yang hakiki Yaitu kehidupan akhirat Banyak sekali orang yang menyesal Ternyata mengejar kehidupan duniawi Hanyalah sebuah fatamurgana Tidak ada Kepastian Dan juga Tidak dapat memberikan ketenteraman batin Sementara kehidupan uhrawi Adalah nyata Teristimewa lagi Bagi orang-orang yang memiliki Himah, keinginan Untuk sampai perjalanannya menuju Allah Hingga diberikan anugerah usul ilawah Tentu ini kebahagiaan yang hakiki Yang istimewa Karena itu bagi orang-orang yang sudah memiliki orientasi Uhrawi Maka akan menjadikan kehidupan duniawi ini Sebagai tempat Untuk menanam kebaikan-kebaikan Yang nantinya akan dipanen di akhirat Dengan cara berbuat dan beramal soleh secara ikhlas Tanpa keikhlasan Maka apapun yang kita lakukan Tidak akan pernah sampai Kita panen di akhirat kelak Mudah-mudahan Kita diberikan anugerah oleh Allah SWT Dapat merubah orientasi hidup kita Dari Mencari kebahagiaan duniawi yang sementara Dirubah mencari kebahagiaan hakiki Yang sepanjang masa Yang abadi Yaitu Kebahagiaan di akhirat Dan teristimewa Kebahagiaan ketika Musul ila Allah SWT Mudah-mudahan Kita diberikan kekuatan lahir dan batin Oleh Allah SWT Dalam berjalan Menuju Allah SWT Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Wa wunuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh